Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS Apa kabar guys Terima kasih Mami Lucky Tarot MS mau ucapkan Untuk para Subscriber Kalian adalah Keluarganya Mami Lucky Tarot MS Terima kasih banyak Kalian selalu on time Dan Mengikuti Saran dan energi Mami semoga Selalu bisa Membuat kalian semakin kuat Dalam menghadapi segala cobaan Dan Menjadikan kalian Seseorang yang mempunyai karakter Tersendiri Terutama dalam spiritual kalian Menjadi lebih mendekati Kepada Allah Dan juga pencipta kalian Dan Mami Lucky Mau ucapkan terima kasih Yang baru gabung Semoga kalian bisa memahami Tentang readingan Mami Dari awal sampai sekarang Dan juga untuk para Para karmik Ataupun Maskulin Yang selama ini aku bacakan Semoga Allah memberikan yang terbaik Buat kita semua Terutama kalian Dan diberikan jodoh Dengan sesungguhnya jodoh Bukan dengan jodohnya milik orang lain So hari ini Aku akan bacakan tentang Situasi mantanku Oke Aku pengen melihat situasi mantan kita ya Saat kita membaca doa Menurus kepercayaan masing-masing Agar apa yang kita inginkan tercapai Dan diampuni dosa kita Dan diberikan yang terbaik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Ma'alikim Iyakan Abu Dua Iyakan Ustain Idina Syiratul Mustaqim Syiratul Lazi Na'an Amta Al-Himga Al-Makdubi 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 Kita lihat ya Ini motivasi buat kalian Tentang situasi Mantanku Kalian dealkan Dengan orang yang kalian inginkan Dibayangi wajahnya Oke Nanti disini ada Tiga deck pilihan Atau empat ya So Kita lihat dulu Untuk deck selanjutnya Oke Untuk deck selanjutnya Terus Terlalu banyak Motivasi untuk kamu Ya Tentang Mantan kalian Dan situasinya Untuk kamu Dan mantan Oke Oke Disini ada Tentang destiny Ya Ini tentang Pemandangan Dan disini Tentang macan Ya Dan ini Tentang seorang Wanita Ya Dan ini Tentang katak Ya Oke Kalian bisa Dealkan dengan orang Yang kalian inginkan Ada Satu Dua Dan tiga Ada empat Ya Disini Oke Mami giniin aja ya Jadi Jadi biar Biar lebih enak Oke Ada Satu Dua Tiga Empat Kalian dealkan Dengan orang Yang kalian inginkan Ya Mantan kalian Atau Seseorang Mungkin Tapi disini Aku ininya Mantan Ya Jadi situasi Mantanku Ya Apa kabar Situasi Mantanku Oke So Kalian mau pilih Yang mana Kalau Mami pilih Oh Yang destiny Aja Ya Yang destiny So Kita mulai Dari katak Ya Oke Kita mulai Dari katak Ya Kita mulai Dari katak Oke Disini ada I always Prefer to Believe The best Of everyone Is Save So much Trouble Jadi disini Kamu Percaya Ya Kamu Planningkan Apa yang Kamu Percayakan Terbaik Untuk Semua Orang Karena Kamu Ingin Semuanya Selamat Dari Permasalahan Jadi Kamu Benar-benar Kalian Kota disini Take care Banget Ya Kalau Dibilang Ini Terlalu Empati Ya Selalu Empati So Kita Lihat Ya Kita Lihat Dengan Tarotnya Oke Kita Lihat Dengan Tarotnya Oke Sebentar Ya Oke Disini Kita Lihat Tentang Situasi Mantanku Apa Apa Habar Situasi Mantanku Oke Kalian Mulai Yang ingin Mantan Iseng-iseng Kita Siapa Tau Yang Masih Pengen Balik Dengan Mantan Silahkan Yang Tidak 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 Apa Ini Hanya Sebagai Tarikan Energi Suatu Yang Negatif Menjadi Positif Karena Kita Mengambil Tentang Wisdomnya Ya Tentang Kebijaksanaannya Aja Kita Lihat Situasinya Mantanku Ya Situasinya Mantanku Oke Disini Suatu Senyawi Oke Situasinya Mantanku Oke Kayaknya Mantanmu Lagi Mengingat Kamu Juga Soalnya Disini Dia sedang Mengimbangi Situasinya Dia juga Masih Mengingat Kamu Ya Disini Situasinya Masih Mengingat Kamu Ya Dia masih Mengingat Kamu Tapi Dia hanya Memendam Perasaan Dia Disini Dia Memendam Untuk Bisa Menghubungi Kamu Karena Dia Coba Untuk Bisa Berdiri Sendiri Karena Saat Ini Dia Sedang Komitmen Dengan Seseorang So Situasinya Dia Sedang Mengimbangi Tentang Hubungan Kestabilan Terutama Keuangan Dan Disini Yang Kulihat Ya Dia ada Sesuatu Yang dimulai Ya Dan Dia Coba Untuk Sabar Dalam Permulaan Kehidupannya Walaupun Dia Orangnya Sebenarnya Tidak Sabaran Sangat Orangnya Tergesa Gesa Bahkan Spontan Kalau Dibilang Disini Dia Tidak Suka Komitmen Tapi Ternyata Disini Dia Ada Komitmen Dengan Seseorang Ya Karena Keuangan Ya Karena Dia Ada Sesuatu Yang Dia Inginkan Dari Orang Tersebut Dan Disini Aku Lihat The Temperance Ini Seseorang Yang Coba Untuk Mendamaikan Dalam Langkahnya Dia Walaupun Dia Tau Ya Resiko Sekali Untuk Memulai Kehidupannya Tapi Dia Coba Untuk Membalanskan Perasaan Dan Hatinya Karena Aku Lihat Disini Dia Coba Mengharmoniskan Hubungannya Yang Baru Ini Terutama Tentang Pekerjaan Karena Ya Aku Lihat Ya Sebenarnya Dia Masih Merasakan Merasakan Perasaannya Sama Kalian Disini Masih Karena Dia Juga Sebenarnya Masih Ingin Mencari Perhatian Memperjuangkan Kalian Kembali Ya Karena Disini Kamu Dianggapnya Dia Ini Ya Dianggapnya Dia Ini Kamu Selalu Empatis Sama Dia Terlalu Besar Empatinya Sorry Guys Tadi Mati Baterainya So Ya Disini Dia Sedang Mengimbangi Keuangannya Si Ya Di antara Hubungan Yang Stabil Ini Karena Dia Coba Membandingkan Kamu Dan Orang Barunya Ini Dan Dia Juga Disini Sebenarnya Berani Mengambil Resiko Untuk Memperjuangkan Kamu Lagi Ya Karena Dia Rindu Sama Kamu Karena Dia Merasa Kamu Orangnya Perdulinya Besar Dan Dia Merasa Kamu Juga Selalu Membuat Dia Nyaman Dalam Setiap Masalah Ya Ini Situasinya Dia Dia Merindukan Tentang Memorinya Bersama Kamu Ini orangnya Juga Berani Mengambil Resiko Ya Ketika Dia Menginginkan Sesuatu Karena Dia Haus Perhatian Ya Dan Disini Kita Lihat Kira-kira Perasaannya Dia Ke Kamu Ini Udah Jelas Banget Ya Sebenernya Dia Masih Merindukan Kamu Masih Dan Dia Coba Mengimbangi Dari Situasinya Dia Yang Sudah Dia Ambil Resiko Karena Dia Ingin Suatu Kestabilan Hubungan Terutama Tentang Keuangan Dan Dia Juga Orangnya Kalau Dibilang Ini Super Gila Perhatian Terutama Dia Merindukan Situasi Kenangan Manis Sama Kamu Kita Lihat Ya Perasaannya Dia Sama Kamu Saat Ini Sebenernya Bagaimana Perasaannya Dia Saat Ini Sama Kamu Sebenernya Dia Menyesali Dari Adanya Skandal Karena Ada Five And Five Jadi Ada Perubahan Dari Rencananya Dia Untuk Masa Depan Kalian Berdua Karena Ternyata Disini Banyak Sekali Drama Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kalian Jadi Perasaannya Dia Kekamu Dia Merasa Apa Yang Sudah Dia Planingkan Kekamu Selama Ini Sia Sia Dan Dia Juga Tidak Bisa Bebas Merasa Di Penjara Dalam Pemikirannya Dia Itu Membuat Dia Banyak Tangisan Bahkan Kesedihan Dan Juga Dia Merasa Hidupnya Itu Tidak Ada Kebebasan Ya Karena Dia Mengikuti Ego Nah Disini Dia Kalaupun Perjuangkan Kalian Lagi Dia Takut Sia Sia Karena Dia Disini Banyak Sekali Drama Yang Membuat Dia Merasa Terikat Sehingga Dia Banyak Kekecewaan Disini Dan Juga Banyak Sekali Sakit Dari Perangkap Dia Sendiri Ya Kita Lihat Apakah Dia Ingin Ada Kembali Sama Kamu Ya Apakah Kalian Akan Ketemu Kembali Ya Apakah Kalian Akan Ketemu Kembali Ya Oh Oke Kalian Aku Lihat Si Enggak Ya Kayaknya Enggak Karena Sini Ada Penyesalan Juga Dia Coba Untuk Mencari Tahu Nih Ya Dia Coba Untuk Mencari Tahu Tentang Komitmen Kalian Ya Dan Ini Juga Komunikasinya On Off Dan Aduh Anak Girl Main Games Lagi Oke So Disini Apakah Kalian Akan Ketemu Lagi Kalau Yang Aku Lihat Disini Banyak Sekali Kehancuran Dari Cara Permainan Kalian Ini Membuat Sebenernya Kalian Ya Kalau The Queen Of Cups Seseorang Yang Penuh Dengan Isu Depresi Dari Permainannya Kalian Kalau Kalian Disini Kalau Aku Bilang Tidak Ketemu Ya Tidak Akan Bertemu Lagi Tapi Jikapun Kalian Ketemu Lagi Komitmen Ini Pun Hubungannya Akan On-Off Dan Komunikasi Juga On-Off Ini Membuat Kalian Merasa Banyak Sekali Penyesalan Kekecewaan Dalam Pilihannya Kalian Nanti Kedepannya Saya Kalau Lihat Disini Ada Isu Tentang Trust Isu Di Masa Kecilnya Dia Juga Ini Membuat Dia Merasa Penyesalan Dari Koneksi Ini Karena Dia Juga Orangnya Menjadi Overthinking Disini Dia Ada Kehancuran Dari Planning Dia Terutama Keuangannya Juga Dia Masa Depannya Menjadi Tidak Seimbang Maka Dia Coba Untuk Mengimbangi Dia Berani Mengambil Resiko Karena Dia Ingin Memperjuangkan Dari Permainannya Dia Yang Selama Ini Membuat Depresi Dan Sini Ada Kehancuran Dari Keego Dia Karena Dia Berani Mengambil Resiko Untuk Mengimbangi Satu Sama Lain Kalian Dan Satunya Disini Aku Lihat Seperti Itu Makanya Ada Penyesalan Dalam Hubungan Kalian Yang Selalu On Off Karena Adanya Orang Ketiga Disini So Guys Makanya Kalian Banyak Berkorban I Will Provide To Believe The Best Of Everyone Is So Much Trouble Jadi Kamu Sebenarnya Banyak Sekali Rencana Untuk Percaya Yang Terbaik Jadi Kamu Mempercayakan Orang Banyak Yang Terbaik Untuk Siapapun Karena Kamu Ingin Menyimpan Orang Itu Dari Masalah Kamu Terlalu Baik Yang Kelihat Disini So Kita Lihat Tentang Wisdom Untuk Kamu Dari The Angel Fiona Sekarang Kamu Harus Bertanya Kepada Allah Untuk Meminta Bantuan Agar Kamu Diberikan Pelindung Ilahi Dan Juga Bisa Mengontrol Kamu Karena Kamu Layak Mendapatkan Surga Pertolongan Dari Surga Ini Bagus Banget Ya Kode Lihat Apakah Kalian Akan Bertemu Disini Walaupun Bertemu Banyak Permainan Yang Hancur Ini Membuat Kalian Yang Ujung Akan Over Thinking Jadi Kalau Aku Intinya Ini Adalah Tidak Ya Kalau Untuk Bagi Aku Karena Perasaannya Dia Kekamu Saat Ini Banyak Sekali Stress Depresi Dan Juga Penyesalan Dari Kego Dia Ya Situasinya Dia Saat Ini Sedang Mengimbangi Tentang Dunia Barunya Dia Yang Mana Dia Berani Mengambil Resiko Padahal Dia Masih Membutuhkan Perhatian Dari Kalian Dia Masih Merindukan Ya Inget Sekali Mengambil Resiko Juga Ke Kalian Untuk Memperjuangkan Kalian Kembali Nah Tapi Perasaannya Dia Saat Ini Seperti Ini Ya Dia Merasa Takut Sia Sia Takut Sia Dan Takut Ada Kesendirian Dalam Hal Planning Dia Yang Belum Jelas So Guys Aku Harap Ini Resiko Buat Kalian Ya Jangan Lupa Di Subscribe Di Like And Di Comments Channel Aku Lucky TertMS Dan Take care of You Ya Buat Yang Milih Katak Sia Sorry Ya Guys Kalian Kuat Ya Terlalu Baik Oke Kita Lanjut Untuk Yang Ini Ya Macan You Teach People How To Treat You Be Deciding What You Will And Want Upset Jadi Kamu Memberikan Pelajaran Kepada Orang Bagaimana Untuk Bisa Memperlakukan Apa Yang Kamu Pilih Dan Apa Yang Kamu Tidak Pilih Jadi Disini Kamu Coba Terapkan Tentang Ketegasan Dalam Pemilihan Kamu Kamu Tidak Mau Salah Pilih Sehingga Kamu Tahu Mana Yang Terbaik Buat Kamu So Kita Mulai Tentang Situasinya Mantan Situasinya Mantan Saat Ini Please Kita Lihat Situasi Mantan Saat Ini Wow Situasi Mantan Saat Ini Banyak Sekali Keserakahan Yang Dia Hadapi Karena Dia Orangnya Selalu Menghayal Dalam Impian Tapi Ada Kegagalan Dalam Harapan Dia Healing Nya Pun Gagal Karena Dia Disini Dipenuhi Dengan Kebohongan Karena Dia Coba Membangun Memberanikan Diri Untuk Membangun Harapannya Dia Disini Banyak Sekali Kegagalan Eight Pentacles In The Rivers Dia Menjadi Orang Yang Tidak Peduli Dalam Impian Dia Karena Banyak Kebohongan Pemanfaatan Manipulasi Dalam Keberanian Dia Untuk Membangun Harapan Harapan Dia Jadi Dia Serakah Kalau Intinya Seperti Itu Dan Disini Menjadi Overspending Menghabiskan Uang Kerjanya Jadi Workaholic Tapi Tidak Ada Hasil Membuat Impiannya Banyak Sekali Manipulasi Banyak Sekali Impiannya Dia Yang Dimanfaatkan Orang Atau Cita-citanya Dimanfaatkan Orang Atau Juga Keberuntungannya Dia Dimanfaatkan Orang Maka Banyak Kegagalan Dalam Impiannya Dia Karena Sifat Dia Yang Sekerakah Ini Membuat Dia Memberanikan Diri Untuk Menanam Kembali Harapannya Dia Kalau Dibilang Ini Adalah Intinya Orang Yang Tidak Pernah Besyukur Ya Karena Dia Selalu Memakai Topeng Dalam Kehidupannya Untuk Tujuan Hidupnya Dia Sendiri Oke So Kita Lihat Perasaannya Dia Ke Kamu Perasaannya Dia Ke Kamu Karena Dia Banyak Kegagalan Di Sini Ini Membuat Dia Berharap Tentang Impian Kebahagiaan Wow Ini Disini Ada Perceraian Perpisahan Perasaannya Tidak Bahagia Ya Karena Ada Perpisahan Di Antara Kalian Ini Membuat Dia Tidak Merasakan Kebahagiaan Dalam Kehubungan Ini Ya Dan Perasaannya Disini Adalah Dia Banyak Kekecewaannya Dalam Hubungan Ini Dan Ada Perceraian Dari Long term Kalian Atau Perpisahan Two of Cups Ini Sesuatu Yang Harus Diendingkan Yaitu Tentang Pernikahan Ini Bisa Dengan Perceraian Dan Juga Dia Merasa Merasakan Kalian Adalah Seseorang Yang Hebat Yang Penuh Kebahagiaan Penuh Ke Keberuntungan Disini Tapi Dia Merasakan Tidak Ada Kebahagiaan Karena Dia disini Menjadi Tidak Balance Dalam Bahagianya Dia Kenapa Karena Ada Perselingkuhan Memakai Topeng Membuat Dia Banyak Kegagalan Dari Harapannya Dia Ingin Adanya Reconciliation Atau Union Atau Kebahagiaan Juga Pada Akhirnya Dia Memperanikan Diri Untuk Membangun Kembali Bisa Kembali Sama Kalian Union Tapi Semuanya Hanya Impian Karena Dia Selalu Menghabiskan Keuangannya So Kita Lihat Apakah Kalian Akan Bisa Kembali Lagi Bertemu Bisa Aja Kalian Bertemu Bisa Tapi Perjuangan Kalian Sia Sia Perjuangan Kalian Sia Sia Planning Sia Sia Karena Banyak Drama Yang Akan Kalian Alami So Kalau Dilihat Disini Apakah Kalian Bisa Kembali Lagi Ya Hanya Menunggu Waktu Ya Karena Kalian Disini Coba Mengorbankan Diri Kalian Untuk Memperjuangkan Kembali Ya Dengan Sifatnya Yang Masih Bermain Dan Ini Membuat Kalian Optimis Sebenernya Mencari Perhatian Satu Sama Lain Tapi Disini Kalian Tidak Banyak Tidak Banyak Action Ini Ini Membuat Kalian Akhirnya Kalian Menanam Kembali Kepercaya Dirian Kalian Ini Bisa Atau Dia Bisa Versa Versa Karena Dia Menanam Harapannya Lagi Untuk Bersama Kalian Dengan Cara Playernya Dia Dan Disini Dia Coba Mengorbankan Diri Dalam Healing Karena Banyak Kegagalan Yang Dia Alami Dan Ini Membuat Dia Berharap Kembali Untuk Bisa Bahagia Karena Dia Telah Mengkhianati Union Ini Ya Dikarenakan Dia Punya Misi Tersendiri Dalam Kehidupannya Dia Ya Disini Aku Lihat Jadi Intinya Kabarnya Mantan Kalian Ini Banyak Sekali Kegagalan Dalam Hidupnya Terutama Dalam Apa Yang Dia Tanam Apa Yang Diharapkan Tidak Sesuai Harapannya Karena Impian Dan Cita-citanya Itu Banyak Sekali Ini Ya Kegagalan Dan Juga Dia Menjadi Orang Yang Tidak Bisa Produktif Dan Dia Menjadi Orang Yang Malas Untuk Menggapas Cita-citanya Juga Banyak Utang Disini Banyak Sekali Peminjaman Atau Dia Menjadi Materialistis Di Dalam Kebahagiaannya Kalau Dibilang Disini Bukan Materialistis Jadi Dia Kurang Perduli Ya Dari Adanya Impian Dan Harapannya Dia Karena Dia Banyak Sekali Memakai Kedok Topeng Hanya Untuk Keserakahannya Dia Sendiri Disini Kita Lihat Tentang Wisdom Kamu Ya Disini Mistik Keep Charging Ahead And Don't Take No For An Answer Expect Miracle Solution To Appear Ya Jadi Karena Dia Selalu Memakai Topeng Jadi Kamu Harus Bisa Men Charging Ahead Jadi Lebih Cepat Lagi Lebih Tangkap Lebih Tanggap Disini Karena And Don't Take No For Answer Jadi Jangan Pernah Tidak Mengatakan Tidak Untuk Menjawab Kecuali Untuk Mendapatkan Solusi Ya Yang Terjadi Selama Ini Sama Kamu Makanya You Teach People How To Treat You By Deciding What You Will And Want Upset Jadi Kamu Harus Benar-benar Mencari Solusinya Yang Terbaik Apakah Dia Ini Baik Untuk Kamu Diteruskan Atau Tidak Karena Kamu Juga Nanti Akan Memberikan Pelajaran Kepada Orang Dari Pengalaman Kamu Sendiri Ya So Untuk Yang Nomor Dua Sorry Ya Dia Kan Datang Tapi Dengan Cara Bermainnya Dia Jadi Dia Masih Dengan Imator Dengan Gaya Playernya Dia Sendiri Jadi Semua Terserah Kamu Untuk Yang Nomor Dua Kita Lanjut Untuk Yang Nomor Tiga Nomor Tiga A Difficult Journey Can Lead To A Beautiful Destination Jadi Kamu Yakin Untuk Kamu Yang Nomor Tiga Yakin Dengan Kesulitan Ke Journey Itu Akan Bisa Mendapatkan Hadiah Terindah Dari Takdirmu Jadi Kamu Tahu Segala Sesuatu Yang Tidak Baik Bukan Berarti Hasilnya Tidak Baik Selama Kamu Bisa Melewati Kalikunya So Otomatis Kamu Akan Mendapatkan Bahagia Ya Dalam Takdirmu Kita Lihat Situasi Mantan Kita Lihat Situasi Mantan Mantan Situasi Mantan Banyak Permasalahan Tentang Percintaan dan dia masih banyak kegelapan terutama tentang stagnan dalam kehidupan yang dia alami sekarang karena banyak kegagalan terutama tentang komunikasi dan juga cara dia menaklukkan banyak sekali isu dan disini dia coba untuk mencari namanya twin friend disini banyak sekali tentang kehilangan kesempatan dia ternyata juga tidak tidak menyelesaikan dari apa yang telah dia mulai dia menjadi orang yang tidak sabar dalam mengendingkan suatu pardon lama karena disini banyak sekali isu tentang perselingkuhan yang terjadi tentang percintaan dan seksual dia orangnya juga mengikuti intuisi sebenarnya untuk menaklukkan tapi ternyata itu membuat dia banyak bosip dalam kehidupannya dia dalam menggapai cita-citanya kita lihat ya perasaannya dia ke kamu dia sebenarnya takut untuk melangkah ya karena dia ada kegagalan dan tapi dia stagnan dari kegagalan itu terutama tentang komunikasi oke disini dia ingin sekali memperjuangkan ya perasaannya masih mencintai kamu masih merasakan ada perhatian dia sulit sekali untuk jauh dari kamu sebenarnya tapi dia juga depresi nih dari permainannya dia sendiri dan itu membuat dia sulit untuk membangun komunikasi karena adanya gosip nih ya disini dari adanya koneksi twin flame ini karena dia haus dengan perhatian dan dia coba untuk melewati cobaan dari situasi ini karena dia ingin memenangkan kamu lagi ya ini perasaannya dia dan situasinya tapi disini dia banyak sekali kegagalan dalam komunikasi sehingga dia juga sebenarnya perasaan sama kamu disini stress depresi ya terutama dia juga tidak bisa melepaskan hasratnya dia ya karena dia stagnan dari cara dia membangun hubungan yang awal itu dengan seksual ya disini jadi kita lihat apakah kalian akan dipertemukan kembali kita lihat ya kalau yang aku lihat disini dia akan datang tapi memang memberikan kejujuran sama kalian dan dia tidak mau mengambil resiko lagi karena the fool nya in the reverse jadi dia akan benar-benar coba untuk mengambil sikap yang serius dan disini dia juga berharap ya masih berharap untuk bisa rujuk sama kamu dia akan datang ke kamu nih guys ya akan datang tapi memang disini dia stagnan dalam seksualnya dia karena dia merasa karena dia merasa kehidupannya itu tidak ada apa namanya kebahagiaan ya jadi dia kurang happy dalam kehidupannya ini membuat dia menjadi seorang yang takut untuk memulai memperjuangkan kamu karena dia stagnan ya untuk memulai komunikasi sama kamu pun stagnan dan ini membuat dia the dead ini tidak ada pembaruan tentang kehidupan dia untuk memulai komunikasi karena dia di pikirannya ini banyak sekali tentang seksualnya membuat dia terperangkap dalam pikiran dia sendiri sehingga banyak kegagalan dalam cintanya dia dan disini dia coba untuk mengambil resiko ya keluar dari namanya depresinya dia dan dia akan memperjuangkan untuk datang ke kamu lagi yaitu dengan kejujuran ya disini karena disini dia coba healing dari adanya topengnya dia terutama tentang orang ketiga dia belajar dari adanya dia spying tentang kamu dan dia coba mengambil keputusan dalam kehidupannya dia harus berkata jujur sama kamu so untuk yang nomor tiga ya difficult a journey can let a beautiful destination ya disini kan banyak kesulitan dia stagnan juga sama kamu ya tidak bisa melupakan kamu dan disini kamu sanggup melewati kesulitan itu dan kamu akan mendapatkan hadiah takdir yang terindah ya karena disini ada jadi kamu jadi kamu mempunyai sesuatu yang spesial ya di dalam diri kamu ini membuat binatang pun sama kamu tahu kamu adalah seseorang yang spesial dan malaika pun memantau kamu dari keistimewaannya kamu oke so yang nomor tiga kamu memang bisa melewati kesulitan jalan itu karena dia akan datang ke kamu dan tidak berani mengambil resiko lagi untuk kepentingannya dia karena dia stagnan dengan kamu so situasinya dia mantan kamu saat ini sedang banyak gosip dari cara dia berselingkuh ya dengan cara dia mencari kebebasan kemenangan dan disini banyak sekali kegelapan dari kesuksesannya dia oke so kita lanjut untuk yang nomor empat disini ada you heard and intuition already know what you truly want to become have the courage to believe and everything will fall into place ini bagus banget ya jadi kamu tahu ya hati dan intuisi kamu itu kamu sudah mempunyai ini tentang indra kenam ya atau six sense atau kelebihan yang spiritualnya lebih sudah healing dan ini membuat kamu harus mempunyai keberanian untuk percaya dalam hal apapun itu di sesuai tempatnya jadi kamu disini benar-benar sudah healing dalam intuisi kamu dan perasaan kamu disini ya dan kamu tahu mana yang baik untuk kamu mana yang tidak karena kamu sudah berani mengambil keputusan dalam kepercayaan kamu sendiri ya insting kamu kita lihat situasi dan perasaan mantan kamu sekarang wow dia banyak sekali tentang devil ya situasinya mantan kamu ini sungguh toxic dalam kehidupannya dia dan masa depannya dia pun tidak ada kepastian karena dia banyak sekali kemarahan dendam dan juga seksual ini membuat dia tujuan hidupnya dia pun banyak sekali negatif ya toxic tidak sehat kita lihat mantan kamu untuk yang nomor 4 dia akan memberanikan diri untuk datang ke kamu dia masih mencoba bersabar dalam planningnya dia ya wow karena dia ada pembayaran karma disini ya pembayaran karma dan dia saat ini masa depannya ini penuh dengan manipulasi dan juga penuh dengan kebohongan dan juga ada black magic tapi dia coba untuk menguatkan diri ya disini aku lihat untuk melawan karena king of wands ini adalah seseorang yang coba untuk kuat menahan dirinya walaupun masih ada yang belum menelesaikan dan dia disini juga akan memberanikan diri untuk tujuan sama kamu karena ya sebenarnya dia terkhianati lagi dari cinta segitiganya ini jadi dia coba bersabar untuk bisa kembali sama kamu karena sekarang situasinya dia sedang pembayaran karma the ten of swords jadi dia sedang mendapati kalau dibilang kutukan karena karma kita lihat perasaannya dia ke kamu saat ini perasaannya dia saat ini ke kamu merasa sia-sia dan menyerah karena dia pasrah saja dalam perjuangannya dia bersama kamu perasaannya karena ada keputusan secara sepihak tapi dia tetap memantau kamu dia tetap memantau kamu disini walaupun dia tahu tidak ada komunikasi dengan kamu dan dia tahu ini membunuh dia sendiri dari cara dia memantau kamu karena dia memutuskan secara sepihak dari adanya cinta segitiga ini dan disini dia coba menyerah ya dalam diamnya dia dia coba untuk healing juga dia pasrah dalam hubungan toxic ini jadi dia coba untuk menghindar saja dari kamu disini yang kulihat tapi dia memantau kamu untuk mencari kebenaran kamu ini dengan siapa gitu ya karena dia masih menginginkan kamu ingin rasanya jujur sama kamu tapi memang belum waktunya karena disini coba untuk pasrah mengorbankan diri dan dia juga banyak kekalahan dari toxic hubungan ini dengan orang ketiganya makanya dia terbunuh dengan perbuatannya sendiri dan dia juga banyak kegagalan kekacauan dalam planning masa depannya dia disini yang kulihat kita lihat ya kalian akan ketemu bertemu kembali atau tidak kita lihat ya kalian kembali lagi bersama atau tidak yang akan datang disini ada the queen of pentacles wow the two of ones wow guys dia akan datang dia hanya menunggu waktu nih planningnya karena dia tahu ya kalian adalah seseorang yang memberikan harapan kehidupannya dia terutama keuangan keberuntungan ini membuat dia menunggu waktu gimana untuk datang ke kalian memberikan harapan kembali walaupun prosesnya lama disini karena dia merasa terbunuh sendiri dari cara dia memantau kalian itu membuat dia ingin kembali memperbaiki karena disini dia apa yang dia planningkan di masa lalu atau bukan apa yang dia planningkan saat ini ya tentang situasinya dia ternyata banyak kegagalan kekacauan dari harapannya dia terutama tentang keuangan ini membuat dia dominan marah sekali dalam diamnya dia karena dia banyak kekalahan dengan kalian karena ya disini yang aku lihat dia merasa kalian sudah memiliki masa depan sendiri dan dia bingung untuk datang ke kalian ini bagaimana karena dia merasa terbunuh dari perbuatan dia sendiri yang adanya cinta segitiga karena long decent ada pemutusan secara sepihak tapi dia memantau kalian dan dia bingung untuk bicara gimana caranya untuk bisa memperbaiki dan jujurkan segalanya tentang apa yang dia lakukan karena disini dia banyak sekali kegagalan kekacauan dari devilnya ini tentang seksual drug segala macam ini membuat dia banyak sekali pengorbanan dalam dirinya dia coba untuk kuat menggapai tujuan hidupnya kesuksesan makanya dia memutuskan kalian secara sepihak karena dia ada cinta segitiga tapi ternyata itu ngebunuh dia sendiri dan dia masih memantau kalian jadi yang nomor tiga ini dia akan datang yang nomor tiga nomor empat dia akan datang tapi memang dia sedang bingung gimana alasannya untuk bisa kembali sama kamu karena kamu disini sudah bisa memegang kendali kehidupan kamu sendiri terutama keuangan desire ya desire no condition conditions are available right now wait or look into other option and ask the angels to help wait and come from you ya exactly karena kan dia sedang masih dalam toxic sebuah hubungan planningnya dia juga masih banyak kegagalan karena dia terbunuh dengan perbuatan sendiri dari adanya the journey dan ini membuat dia banyak sekali perjuangan sia-sia dan akhirnya dia memutuskan perasaan kalian ini dia memutuskan hubungan sama kalian bread thoughts karena dia coba untuk healing dalam pemutusan sehubungannya tapi ternyata dia tetap memantau kalian untuk mencari kejelasan ya disini jadi desire nya ini kalian kalian harus bisa menunggu atau kalian melihat option lainnya dan tanya kepada malaikat kepada Allah untuk memberikan yang nyaman untuk kamu oke so guys aku harap ini bisa risiko buat kalian jangan lupa di subscribe di like dan di komen channel aku laki terat msn take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati